Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video ini, gue mau membahas Mega Gerados Oke, sebelum gue membahas, pertama-tama gue mau say sorry dulu karena gue baru membahas sekarang Padahal ini si Mega Gerados ini udah dari lama ya, kira-kira kayaknya seminggu yang lalu deh Ya, gue merasa karena dari kemarin tuh ada yang perlu dibahas lebih duluan sih Yaudah lah, makanya gak usah lama-lama lagi langsung aja kita membahas si Mega Gerados ini ya Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat disini, ini gue udah bisa bikin si Mega Gerados Tapi nanti kita bikinnya di akhir aja, sekalian gue ngejelasin kenapa gue juga mau bikin si Mega Gerados ini Mungkin kalian bisa sepemikiran sama gue Oke, gue mau ngejelasin dulu tentang skill-skillnya Ini ke Pokédex, dia kalau misalnya kalian lihat, dia value-nya lumayan naik ya dari 540 ke 640 Kalau misalnya kalian bandingin sama Pokémon Air yang sebelumnya, ya itu adalah si siapa yang udah gue bikin juga Mega Swamford, mana Mega Swamford gue? Mega Swamford mana dia? Aduh, lama nih carinya Aduh, sorry nih, gue lupanya mengambil Mega Swamford yang ada di mana Pokoknya Mega Swamford, ah ini dia untuk ketemu Mega Swamford ini dia kurang sedikit ya Dia 635, kalau dibandingin sama Mega Guard Devoyer juga masih kurang sedikit Berarti bisa dibilang dia, ya udah lumayan inilah ya Udah ratio udah sedikit lebih tinggi, jadi statusnya sedikit lebih tinggi Tapi, statusnya ini, ya itu kalian bisa lihat HP-nya kecil Terus, Physical Defense-nya sama HP Defense-nya nggak begitu banyak Tapi, inti dari si Mega Gerados ini, kalau misalnya kalian mau tahu, ya itu adalah Damage Ini dia bener-bener nggak ada yang lain lagi, nggak ada gimmick-gimmick apa-apa Pokoknya, inti dari dia nih, cuma satu, Damage Kalau tim kalian kekurangan Damage, bikin ini menurut gue sama sekali nggak masalah Dia nggak terikat dengan tim air juga, dia bisa dipakai di tim apa aja, menurut gue oke banget Oke, langsung aja kita membahas tentang skill-nya Skill 1, ada 100% fisika attack, meningkatkan crit-crit damage Skill 2, bikin musuh vulnerable Bukan, dia kan biasanya kan, kalau misalnya kayak si, apa si Manapi atau siapa gitu Gue lupa, dia bikin water vulnerable Ini nggak, dia vulnerable-nya universal Siapapun yang nyerang dia, dia damage-nya lebih meningkat langsung 30% Ini selama 3 turn lagi, 30% selama 3 turn menurut gue udah bagus banget ya Apalagi ini universal, kalian mau serang dia pakai dragon, steel, atau apapun Damage-nya pokoknya meningkat sebanyak 30% Apalagi di sini kalian lihat itu, ignoring 50% physical defense Jadi bisa dibilang dia setengah true damage Soalnya kan dia physical attack ya, berarti dikurangin setengah 50% physical defense Lumayan banget untuk ya nembusin ininya lah, apa namanya, ya pertahanan Ultimate-nya, damage juga Cuma di sini dia punya 2 tipe ulti Yang pertama dia nyerang yang raw, berarti dia nyerang ke bagian depan Damagenya 300% Cuma nggak enaknya di sini, dia nge-dispel al-debuff Jadi ya, kalau misalnya kalian main kayak si Q-RAM Atau yang kalau misalnya kalian main kayak tim api Menurut gue jadi kurang cocok ya Karena di buff burning atau di buff yang lain tuh jadi berkurang Cuma, dia dis-attack meningkatkan 80% crit damage Dan nge-deal 20% damage ke semua musuh Ini kalau misalnya crit nggak terjadi Dia crit damage-nya meningkat lagi di yang ultimate selanjutnya Dia juga punya ultimate tipe kedua, hyper beam Hyper beam ini, tapi ya dia harus mencapai statusnya dulu Yang nanti bakal kita lihat di pasif Dia ini beda dengan ultimate yang pertama Dia kan ultimate yang pertama 300% Yang ini 600% tinggi banget bisa dibilang Terus attack increase critical damage Udah damage base-nya aja tinggi banget 600% terus dia meningkatkan 80% Consume, nggak pake rage Tapi critical kalau misalnya nggak ke ini Dia, ya sama kayak tadi Kalau misalnya nggak nge-create Dia create damage yang berikutnya di double Terus, kalau misalnya efeknya udah bintang 11 Dan yang pasti kalian udah pasti bintang 11 lah ya Ketika infuri, fury itu yang tadi pasif khususnya Target semakin lower, semakin tinggi damage-nya Sampai sebanyak 200%, tinggi banget ya Pasifnya fury Ini setiap kali musuh, bukan musuh sih Disini unit, unit itu berarti Ya harusnya disini, karena gue belum punya Nanti kan gue belum mau bikin Tapi harusnya unit disini tuh harusnya Punya kita sendiri sama punya musuh Itu, ya pokoknya melakukan aksi lah Attack, kena serang, atau yang lain-lainnya Dia dapet 1 layer of violent Kalau misalnya kita hitung Semua musuh kan Kita kan ada 6 di tim Di musuh juga ada 6 Berarti total 12 Berarti, after reaching 9 layer Kalau misalnya ini ke hitung tim sendiri Ini harusnya dalam 1 turn Dia udah dapet si fury ini Selama 2 ronde Tapi kalau misalnya dia, gue salah Kalau misalnya dia cuma berdasarkan musuh Itu dia harusnya turn kedua juga udah berhasil Soalnya kan dia 6 Di pokokan musuh ada 6 Ya tinggal sisa 3 lagi gitu loh Jadi emang pasifnya ini gak ribet lah Untuk dijalanin Ketika udah 9 layer Meningkatkan 10% dan Eh, 10% crit sama 10% crit damage ya Kalau udah fury Meningkatkan 100% crit dan 100% crit damage Ini tuh sebenernya ya Ini kan fury yang pertama tuh yang kayak tadi Ini Ini mungkin sedikit salah ya Mungkin yang atas ini maksudnya Violent Violent ini Dia meningkatkan masing-masing 10% crit dan 10% crit damage Baru yang dibawanya fury Yang tadinya harusnya total 90% Dan 90% crit damage Dia udah jadi fury Mentok 100% crit 100% crit damage Mengobtain lifesteal Ya terus dia yang tadi Lethal skillnya berubah jadi hyper beam ya Kalau misalnya Berarti kalau udah ngumpulin 9 layer Cuma masalahnya disini Hyper beam ini Dia bisa kena Ke team kita sendiri Probabilitynya 2 banding 1 2 banding 1 kan berarti 2 per 3 Soalnya kan 2 ditambah 1 Berarti Ada total nyerang musuh Sekitar 67% Ya lumayan lah ya Kalau untuk probability nyerang team kita Itu 30% 30% ya Menurut gue antara tinggi Dan enggak juga sih Ya tergantung hoki lah Tapi Menurut gue Dengan Damage yang kayak tadi Itu hyper beam yang segitu Itu menurut gue worth it aja sih Untuk dicoba Soalnya kan kadang-kadang Kalau misalnya kalian hoki Dan kalian di arena Melawan yang CP-nya lebih tinggi deh kalian Kalian bisa nge-one shot kayak gitu Itu bener-bener berguna banget gitu loh Makanya Kenapa yang 1 tahun yang lalu Mega Ray itu Sangat Ini banget OP banget Karena Dia tinggal one shot kayak gitu Ya terus musuh udah gak bisa ngapa-ngapain Tinggal sisanya bersih-bersih doang Walaupun si Mega Ray cuma bisa ultimate sebanyak 2 kali Atau pasif itu 2 kali Tapi ya dengan 2 kali itu Musuh udah pasti mati Makanya Ini tuh menurut gue Ya mirip-mirip lah kayak gitu Meta-meta zaman dulu Meta-meta damage Kalau misalnya udah bintang 8 Fury-nya ini apa Dia di-fet ke unit Dia Ulti lagi Ibarat kata kayak si Siapa? Yang itu Oh Mega Skizor Gue lupa dia Tapi Mega Skizor kan dia dapet jalan lagi Kalau ini gak pake Ragu-ragu Langsung Dapet ulti sekali lagi Terus Dia ada road Mungkin ini Disini road-nya ini kan Tadi gue belum ngeliat ya Ada Dimana Tapi mungkin Dia ini ada kesempatan Untuk kayak instant kill sih Setau gue sih kayak gitu Tapi mungkin kalau misalnya gue salah Kalian bisa kasih tau Nah Terus Ini kan dia Kayak gini Semua kalian udah Ngebahas skill-nya Dan dia skill-nya emang damage semua Nah Alasan gue Untuk mau ngambil kayak gini ya Kalian tau lah Mungkin kalian Beberapa gak setuju Dengan yang gue ngambil Si Marshedo Dan Marshedo ini Sebenernya secara jujur Dia gak se-work Itu juga sih Gue waktu itu ngambil Marshedo itu kan Sebagai Second DPS Karena kalau misalnya gue Waktu itu cuma pake S-Green Ninja S-Green Ninja itu Kalau misalnya S-Green Ninja udah mati Gue 100% kalah Udah gitu aja Biarpun di Tim gue masih ada Si Prima Kyogre Biarpun di tim gue masih ada Si semua Serna Yang mana Itu gue 100% kalah Makanya Kemarin tuh Gue ngambil si Marshedo Tapi Nanti itu Ya Rencananya kan si Marshedo ini Bakal mau gue ganti dulu Mau gue coba dulu Dengan si Mega Gerardus Harus sih Harusnya sih Ya Biarpun si Mega Gerardus itu Nyerang ke tim gue Harusnya sih masih bisa bertahan Kecuali Asal gak nyerang ke S-Green Ninja Nyerang ke S-Green Ninja Si bisa langsung mati Sama kalau misalnya Kalian liat tadi Si Mega Gerardus itu Mega Gerardus itu Kan dia Sama sekali gak ada Untuk bertahan ya Dia bener-bener semua Attack 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 Crit Damage Crit Rate Semua kayak gitu Nah dia cocok banget Dengan di tim air Karena tim air Dengan si Prima Kyogre Yang tadinya tipis Dia jadi bisa lebih tebal Contohnya kan Kayak si S-Green Ninja Dia masih lumayan bisa bertahan Ya Maka dari itu sih Dia cocok Terus juga Gue gak tau ya Kalau misalnya dia Hyper Beam Bisa kena Splash Damage juga Dari pasif versi Prima Kyogre Ya Itu bener-bener bagus banget sih Ya pokoknya intinya sih Kayak gitu Apalagi si Yang Apa namanya Pemikiran kedua gue Yaitu adalah Si Mega Gerardus Dan si S- Eh bukan S-Green Ninja Si Marsyedo itu Dia sama-sama menggunakan Physical Attack Karena Si Marsyedo gue Belum bintang 8 Dia damage-nya Masih kelihatan kecil Banget lah Makanya Mending kita coba dulu Pake Gerardus Oke Ini Gerardus gue udah siap Levelnya 50 Itunya Breakdrucknya Ungu 1 Langsung aja kita ini Mungkin kalau misalnya Kalian beberapa bilang Ini gak worth Menurut gue Ini worth-worth aja Sambil kalian Nunggu Si ini Si Diamond kalian Soalnya ya kalian kan Udah Gak Gak nge-gacha S-Plus lagi Gitu loh Ya lumayan lah Sambil nunggu Kalau misalnya Kalian berpikirannya Kayak gak worth Dibanding kalian harus Setiap bulan Kayak nge-gacha 20.000 Diamond 20.000 Diamond Yang penting kalian nunggu dulu Dapet yang bagus Apalagi ususnya Untuk yang Red Draw Di Sekarang Itu kan dia Fiktini sama Tapi gue lebih Menyalankan untuk skip ya Mending kalian fokus Untuk bikin yang Pokemon Mega aja Kalau kata gue Oke Langsung aja lah Kita bikin sekarang Oke Selected will be consumed Oke Langsung aja Oke Ini seperti biasa ya Gak pake yang spesial Kayak si Ice Green Ninja Oke Udah jadi Oke Nice Langsung kita selesai juga Dia nambah CP nya sih Gak begitu banyak ya Antara 189 Sampai 192 Oke lah Intinya sih Kayak gitu aja ya Mungkin abis ini Gue bakal Masih Reset dulu Kalau misalnya Kalian mau ngeliat Nih gue reset sekarang nih Biar kalian percaya Nih gue mau ngereset Mana dia Rebirth 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 Si Masih do Oh Untung belum Ini Rebirth Oke Langsung gue revive sekarang Biar kalian percaya Nah Oke Dapet semua bahannya Tapi nanti Gue gak Ini disini Nanti Baru gue Ini sendiri ya Apa namanya Gue upgrade Upgraden sendiri Besok baru kita Showcase Oke lah Kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!